Meloncar ke TKP, siap, 86 Ijin kemandan, ini ada yang mau main pelaku ini kemandan, pelaku tower di daerah Bogi kemandan Oh yaudah, kita kesana aja gitu Siap kemandan Ya kita kesana, kesana Ada orang yang sekarang ini mau melakukan pencurian Di tower, kita mau cari tahu nih apa yang mau dicuri Kabelnya kah atau resistornya atau apalah yang di tower Jangan sampai, jadinya kita mau cepat-cepat kesana Ya cuman ini rupanya jalannya kayak begini Mudah-mudahan kita bisa datang, pendahului sebelum kejadian pencuriannya Berdasarkan pengalaman kami yang pernah terjadi di seputaran wilayah Hukum Serang Biasanya pelaku melakukan pencurian terhadap kabel, kabel ataupun resistor daripada tower tersebut Untuk itu kami bergerak cepat menuju lokasi Untuk memastikan informasi tersebut sekaligus mencegah perbuatan pelaku Coba coba, coba ada satu anggotanya Mana? Tunjukin, tunjukin Tunjukin kartu anggota Eh mah kartu IP Kartu anggota kamu mana? Jangan itu Carang kamu Ya karena kamu gak bisa nunjukkan kartu anggota Ya kamu kita bawa ke pores Kita dapat informasi kamu Kamu melihat tower ini jangan-jangan ya Dia awalnya mengaku sebagai seorang petugas Kemudian kita cek keanggotaannya Namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen atau data terkait keanggotaan sebagai anggota Karena kita tidak tahu maksud dan tujuan orang tersebut berada di situ Maka untuk mengetahuinya kita bawa untuk kita interogasi lebih lanjut Jadi disini kita sedang melakukan operasi Dan target kita adalah para pengendara pelanggar yang menerobos lampu merah di kawasan ini Kemudian kami menemukan pelanggar yang menerobos lampu merah Dan yang diboncinginya itu tidak memakai helm Setelah saya berhentikan Ternyata yang diboncinginya ini Ini seorang ibu-ibu yang tubuh tua Bisa lihat surat-surat ya Pak? Ini ibunya sakit harga Bapak pakai helm Pak Jadi dia mau pakai helm kan hanya gocor Pak Iya Betul saja Pak Kalau misalkan naik motor ternyata kaitnya jatuh kan lebih parah Pak Saya mau maaf ya Pak Saya mengambil jalanan Bapak Melihatnya itu ya saya merasa kasian Sudah tidak memakai helm Ya kalau tersrempet atau jatuh Ya bagaimana? Ini benar-benar nih Pak kalau ini? Iya Pak Tuh, mari jatuh cepat tuh Iya Pak Atau biar saya antar aja pakai mobil padwal Biar kalau naik motor ini Karena bahaya juga Pak Bapak Kalau ibu rumah sakit tapi Iya, kalau biar saya antar aja Iya Ibu Iya Ibu Iya, biar nanti dianterin aja Secara aturan kan Dia tidak bisa melakukan perjalanan Tanpa menggunakan helm Jadi kami mencoba membantu ibu ini Dengan mengantarnya ke rumah sakit Ayo Ibu Bisa, haji dulu Pak Bisa, ibu naiknya Pulang-pulang Nenek sakit apa, Nek? Jatuh Oh jatuh Masih sakit, Nek? Masih Harsinya jangan naik motor, Nek Kalau misalkan naik motor itu nyatuh Jatuh Bahaya juga Neneknya Enggak ada uangnya, Pak Enggak ada uangnya, Nek? Sekarang udah sampai rumah sakit bunda Dan kita sekarang mau masuk langsung ke lobby-nya Buat nganter Nenek ini Ya tugas kami memang melayani masyarakat Namun di luar dari itu Melihat si ibu ini Dengan kondisinya yang sakit Hati kami pun tergerak Selamat menikmati Bapak, saya mau masuk Bisa sampai sini Ya, makasih Terima kasih, Dane Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga semua Ya, Alhamdulillah Terima kasih, Dane Nek, saya masuk Ya, bantuan yang kami berikan ini memang tidak seberapa Namun dengan bantuan kami yang kecil ini Semoga saja bisa meringankan beban si ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!